Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bapak ibu langsung saja disini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan MIT App Inventor Langsung saja kita klik start new project untuk membuat proyek baru Kemudian kita berinamakan proyeknya sesuai dengan game yang akan kita buat atau aplikasi yang kita buat Oke disini saya beri nama image call karena saya ingin membuat aplikasi sederhana berbentuk tombol dengan gambar yang kita inginkan nanti ketika di klik Dia akan lari ke nomor telepon yang akan kita hubungi Oke disini sudah tampil di layar teman-teman ada panel valet kemudian ada viewer komponen dan properties Langsung saja kita pertama kita kasih label buat judulnya ya judul aplikasinya Kita ubah di panel properties di bagian text kita ubah Oke untuk ini kita untuk posisinya bisa kita ubah ya kita ubah kemudian langkah selanjutnya kita beri dulu Layout untuk tombol-tombol yang akan kita masukkan saya gunakan yang horizontal Kemudian selanjutnya kita masukkan tombolnya ada di user interface kita masukkan disini saya coba dua tombol saja ya Ada tombol satu dan tombol dua setelah tombol kita masukkan juga sosial ya karena kita akan Ketika kita mengklik tombol ini maka akan terhubung nomor telepon yang bisa kita panggil Di sini ada dua tombol berarti kita masukkan font call nya dua juga Oke Nah disini terlihat di panel komponen sudah terlihat ada label ada tadi ada layout ada button dan Disini ada font call satu dan dua oke langsung saja Kita klik button satu di properties nya kita bisa ubah bisa pakai teks bisa juga pakai gambar saya akan Coba dengan menggunakan gambar kita upload gambarnya saya coba gambar polisi dulu deh polisi oke Nah ini besarnya kita bisa ubah di bagian properties kemudian di height dan white nya Nah bisa menggunakan field foreign atau presentasi nya atau piksenya Kita gunakan piksel misalnya saya gunakan 100 piksel untuk tingginya dan lebarnya juga saya ubah menjadi 100 piksel Jadi lihat kesan kotak ya jadi persegi oke kedua Untuk tombol yang kedua saya coba gunakan gambar pak pemadam Mana pak pemadam oke ini ya Oke kita klik oke Kita tunggu sampai dia terupload kita ubah juga height nya menjadi 100 piksel Label nya juga 100 piksel oke nah terlihat Ini sangat mudah kemudian untuk mengatur ini supaya posisi judul dan tombolnya ada di tengah kita bisa mengaturnya di bagian screen Nah di screen ini di bagian properties nya kita bisa ubah nih Ini misalnya center tengah ya kan center right atau sebelah kanan atau sebelah kiri kita pinginkan di tengah saja seperti ini Nah judulnya judul aplikasinya image call kemudian ada tombol 1 dan tombol 2 Nah disini tombol 1 juga bisa kita ubah nih misalnya tadi text nya kan text button 1 ya kita ganti misalnya jadi pak nomor polisi 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 enter ya kan berubah polisi yang kedua Pemadam text nya kita ubah pemadam Damkar ya Pemadam kebakaran Damkar Nah Kalau sudah Disini kita sudah ada label nya ada batu nya ada phone call nya kemudian kita ubah nih Nah yang penuh satu Ini yang polisi ya Nomor polisi Yang nomor 2 Pemadam kebakaran 113 Oke Simpel kan Setelah kita ubah properties nya kita langsung ke bagian blok nya Oke langsung saja ke bagian blok nya Di bagian blok nya itu sangat simpel ya Kita hanya butuh memainkan blok di bagian button dan phone call nya Nah pertama kita klik yang button 1 dulu Nah Nah sini akan muncul Di bagian view nya blok-blok nih Yang akan kita pakai Cukup sederhana Disini kita gunakan Untuk button 1 Disini kita gunakan Eh mana muncul Nah ini Jadi nanti ketika button 1 di klik Maka yang harus dilakukan adalah Kita cari di phone call nya sini Berarti call Nah ini Jadi button 1 itu tadi kan pak polisi ya Jadi ketika button 1 di klik Maka dia akan memanggil nomor yang ada di phone call 1 Oke Simpel kan Nah yang kedua sama Kita masukkan Blok yang sama Ketika Diklik button 2 Maka phone call keduanya Akan terpanggil Oke Nah ini sudah jadi teman-teman Tinggal kita Apa Kita demo kan saja Oke disini sudah jadi Kita akan coba Di Terhubungkan dengan Android nya ya Di MIT A12 Companion Kita klik Kita bisa Connect Kemudian disini kita menggunakan AI Companion Nah disini kita Tinggal klik yang Scan QR Code Oke kita tunggu dulu Sampai Proses Koneksinya terhubung Oke disini Bapak ibu Sekalian Kita bisa melihat Disini Tampilan yang kita Di pc Dan disini di handphone Kita bisa menggunakan Klik yang Kita klik tombol yang pak polisi Nah Dia akan terhubung tuh Akan muncul Ke nomor Yang tadi kita masukkan Yang kita panggil Ya kan Oke Close Oke balik lagi Kita bisa Ke nomor Yang kedua Ya kan Dan kita Kita panggil juga sama Bersil Oke Oke Bapak ibu Sekalian Itu sedikit Aplikasi yang Saya Buat Aplikasi Derhana ya Baik Terima kasih Mohon maaf Atas kekurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh